Tidak hanya warga yang menikmati libur lebaran, Presiden Jokowi Dodo juga memanfaatkan libur lebaran dengan mengunjungi Labuan Bajo menggarai barat Nusa Tenggara Timur. Selain berlibur, Presiden juga meninjau kesiapan final KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung Mei mendatang. Seusai berlebaran di kediaman pribadinya di Solo, Sabtu sore Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iryana bertolak ke Labuan Bajo. Presiden mengunjungi salah satu destinasi wisata di kota Labuan Bajo, yakni Goa Batu Cermin. Tampak Jokowi menggandeng cucunya Jan Ete Sri Narendra, sementara La Lembah Manah tampak digendong sang ayah Gibran Raka Buming Raka. Presiden juga menyempatkan diri berfoto bersama warga di lokasi wisata. Tak lupa, Presiden juga berhalal-bihalal dengan wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui panggilan video. Presiden menyebut, liburannya kali ini juga sekaligus mengecek kesiapan final lokasi konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Bapak sampai kapan di Solo? Sampai kapan Bapak? Sampai sore Pak nanti. Ini dengan saudara-saudara dulu, selesai, kemudian ke Labuan Bajo. Oh, Masya Allah. Kelabuan Bajo, Pak. Oh, langsung ke Labuan Bajo. Iya, ngecek ASEAN. Oh, ngecek ASEAN. Dua minggu lagi. Iya, iya. Salam, Pak. Salam, Pak. Salam, Pak. Presiden. Salam untuk keluarga besar ya, Pak. Mohon maaf, layanan batin, Ibu. Assalamualaikum. Salam, Tuhan Pres. Labuan Bajo jadi satu dari lima daerah pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah kepala negara dan tamu delegasi direncanakan hadir dalam KTT ASEAN yang digelar 9 hingga 11 Mei mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Salam, 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 Salam.